Orang yang Ramadan, ketika dia ingin maksimal di bulan Ramadan, Imam Muhammad al-Amin as-Shinkiti rahimahullah ta'ala menyampaikan. Al-Iqsa, Rupil Istighfar, Wakaubah. Memperbanyak kawabat dan memperbanyak istighfar sebelum datangnya Ramadan. Kenapa kemudian kita diperintahkan untuk memaksimalkan kawabat kita dan istighfar kita di bulan Ramadan? Iya lah, karena kalau kita waksaya, antum, memasuki Ramadan, kemudian kita banyak membawa dosa dan kemaksiatan. Dosa itu kita tidak tebus dengan ta'ala dan istighfar, itu loh yang menjadikan akhirnya kita tidak bisa menikmati syahdunya Ramadan dan tidak bisa menikmati ibadah Ramadan itu ya karena dosa-dosa itu. Karena dosa itu menjadikan kenikmatan ibadah itu hilang, itu namanya dosa. Orang yang terbiasa minum khamer, tidak akan terbiasa dia itu kemudian menikmati apa? Menikmati adu atau menikmati minum air putih. Kenapa? Terbiasa minum khamer. Orang yang kemudian menikmati zina dengan wanita yang bukan halalnya, maka dia tidak bisa menikmati setiap dia mencampuri istrinya. Kenapa? Dia sudah candu dengan dosa dan dosa itu menghilangkan kenikmatan yang halal. Itu penting. Kadang-kadang kita lupa ya, kalau kita melampiaskan nafsu. Tanpa kita mengerti bahwasannya setiap melampiaskan nafsu itu ada kenikmatan yang hilang dalam ibadah. Itu sudah fitroh itu. Makanya disitulah kita kemudian mendapati. Sama, kenapa banyak orang itu mereka tidak mampu menikmati Ramadan kecuali sebentar saja. Ya karena ketika masuk Ramadan, dia masih banyak membawa dosa. Dosa itulah yang menjadikan kenikmatan Ramadan itu menggigit hanya di dua hari yang pertama. Tiga hari yang pertama, empat hari yang pertama. Setelah itu, kenikmatan memantul sudah mulai hilang. Coba kalau kita melihat diri kita. Kita ini melihatkan orang pada hari yang pertama, lima juz membaca Quran. Hari yang kedua, sudah satu juz langsung turunnya drastis. Pada hari yang ke-10, sudah tidak membaca Quran. Pada hari yang ke-15, sudah. Hari yang ke-20, Masya Allah, sudah tidak memikir Quran dia. Yang dipikir dua, bengkel sama tol. Brexit merah atau tidak merah? Membuka Google. Bekasih, Semarang. Merahnya di mana? Maksudnya di mana? Itu saja. Nikmatnya kenapa kok cepat hilang? Kenikmatan ibadah itu hilang ya karena dosa. Padahal kalau kita ngerti ya, kalau kita pahaminya. Kata Imam Inukudama, Ramadan itu terbagi menjadi tiga. Ramadan itu ada tiga. Ada 10 hari yang berjumlah tiga. 10 hari yang pertama, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Maka kata beliau, intinya Ramadan itu bukan di 10 hari yang pertama, bukan 10 hari yang kedua. Intinya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Intinya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Ini intinya Ramadan. Dan beliau menyampaikan, orang yang beramal pada 10 hari yang terakhir, Kalau amalnya dia pada 10 hari yang pertama, di bulan Ramadan itu membuka langit dan diterima oleh Allah, Maka Allah akan jadikan dia bersemangat pada 10 hari yang kedua. Kenapa? Karena amal itu kalau diterima, dia layaknya magnet yang menarik semangat dan ketahatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kalau 10 hari yang kedua dia diterima oleh Allah, Maka Allah akan jadikan dia itu bersemangat pada 10 hari yang terakhir. Dan ini intinya Ramadan itu di sini nih Pak. Makanya orang yang bertempur habis-habisan itu harusnya di sini. Karena semua itu tergantung pada proses akhirnya. Antum lari, kemudian mampu menyelesaikan 40 kilo, setelah itu tinggal 2 kilo. Antum turun, antum duduk, tidak melanjutkan. 40 kilo itu tidak dihitung sama panitia. Kenapa? Antum masih ada 2 kilo yang belum selesai. Antum sholat asar. Empat rekaat. Rekat yang pertama khusyuk, rekat yang kedua khusyuk, rekat yang ketiga nangis. Rekat yang keempat kentut. Selesai, tiga rekaan tidak ada harganya itu. Kenapa? Ditentukan proses akhirnya. Sama Pak Ramadhan itu ditentukan dalam proses akhirnya. Makanya Nabi melakukan amalan yang tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang pertama. Tidaknya kedua. Nabi tidak melakukan itu pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Apa yang dilakukan Nabi pada 10 hari yang terakhir? Yang dilakukan oleh Nabi pada 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Beliau kemudian membangunkan keluarganya. Beliau membangunkan malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Dimana itu tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang pertama, tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang kedua. Tetapi Nabi memaksimalkan itu, tiga perbuatan itu pada 10 hari yang terakhir. Kenapa? Semangatnya Nabi itu bertambah pada 10 hari yang terakhir. Makanya para salaf itu kalau membaca Al-Quran, pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. 5 hari hatam, 6 hari ke Imam Qutada, 6 hari hatam. Kapan itu? 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Tapi kalau mereka sudah memasuki 10 hari yang terakhir, Mereka rata-rata menghatamkan tiga hari sekali dan dua hari sekali. Kenapa mereka menggenjotnya pada 10 hari yang terakhir? Karena mereka semangatnya itu pada intinya Ramadan. Dan intinya Ramadan itu pada 10 hari yang terakhir. InsyaAllah. Kita, kebanyakan masyarakat, justru malah kita itu mendapati turunnya semangat itu pada 10 hari yang terakhir. Makanya Pak, kalau boleh ya ini misalkan Bapak-Bapak ini adalah anak saya. Ini misalnya, kalau anak saya. Maka kemudian saya akan narang. Tidak usahlah kemudian pulang itu pada 10 hari yang terakhir. Nanti saja pulangnya habis Ramadan. Kalau anak saya. Kan masalahnya bukan anak saya. Kenapa? Karena sesungguhnya betul-betul pada 10 hari yang terakhir itu pertempuran habis-habisan Pak kita ini. Tapi kenapa kok semangat kita hilang ya? 10 hari yang pertama semangatnya luar biasa. Digenjotnya luar biasa. 10 hari yang kedua turun. 10 hari yang terakhir habis. Ya karena salah satu sebabnya kata Imam Shingkiti itu apa? Karena kita masuk Ramadan bawa dosa dan maksiat. Makanya kemaksiatan itu yang cepat menghilangkan nikmatnya Ramadan. Nikmat Ramadan itu cepat hilang Pak kalau masih banyak membawa dosa. Dan kita harus paham. Dosa itu menghilangkan nikmatnya ibadah. Terima kasih telah menonton!